Bahkan keinformasi mengenai pidato Ahok saat melakukan kunjungan kerja ke Pulauan Seribu pada akhir September 2016 lalu berbuntut panjang. Dugaan terjadinya penistana agama dalam pidato tersebut membuat Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Pori. Dan ternyata kasus serupa telah beberapa kali terjadi di Indonesia. Kami hadirkan informasinya untuk Anda. 16 November 2016, Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Namun, kasus penistaan agama ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya, 22 Agustus 2012, di Bali, seorang perempuan beragama Kristen bernama Rus Giani dilaporkan ke polisi akibat ucapan yang menghina canang. Canang digunakan umat Hindu untuk menaruh sesaji dalam upacara keagamaan. Pada pertengahan Mei 2013, Rus Giani dijatuhi hukuman 14 bulan penjara. Selanjutnya, kasus melecehkan dan menodai ajaran agama terbukti di pengadilan dilakukan oleh Lia Eder. Lia Eder mengaku menerima bimbingan dari Malaikat Jibril serta mengaku sebagai Tuhan. Akibatulahnya, Lia Eder telah dua kali dipenjara. Pertama, Lia difonis hukuman dua tahun penjara pada tahun 2006. Dan pada 2009, akibat surat anjurannya kepada Presiden yang mengatasnamakan Tuhan, Lia Eder kembali dihukum dua tahun enam bulan. Pada 15 Oktober 1990, tabloid monitor memuat hasil jajak pendapat tentang 50 tokoh yang dikagumi pembaca. Saat itu, tabloid monitor dipimpin oleh Arswendo Atmobiloto. Jajak pendapat tersebut menempatkan Arswendo menjadi tokoh nomor 10. Sementara, Nabi Muhammad terpilih menjadi tokoh ke-11 berada di bawah Arswendo. Mayoritas masyarakat Islam menilai jajak pendapat tersebut menistai dan menodai agama Islam. Alhasil, Arswendo diproses secara hukum dan difonis hukuman lima tahun penjara. Kus Indra, CNN, Indonesia